Intro 15 lagi Italia yang aneh dan sulit bagi Aji Milang Tepat sebelum Biala Dunia 2022 bergulir Aji Milang sudah mengembangkan peringkat kedua di kelas non-sementara Liga Italia 2022-2023 Walaupun begitu, Manderi Sepana Violli merasa 15 lagi yang telah dilalui rasanya aneh dan sulit Milang saat ini sudah mengalami total 33 poin Rinciannya, personeri menang 10 kali, imbang 3 kali, 2 kali kalah Hal ini menyebabkan Milang terpau 8 poin dari Napoli di puncak kelas men Napoli menjadi pemberi kekalahan perdana Milang musim ini Pada pekan ke-7 Kekalahan kedua dialami ketika bertandang ke markas Torino pada pekan ke-12 Tiga hasil imbang lain diperoleh dari Cremones, Atalanta, dan Sassuolo Sejumlah hasil kurang maksimal itu sedikit bertolak belakang dengan apa yang dicapai oleh Napoli Partenope sama sekali belum pernah kalah Menurut Violli, penyebab Milang kini terpauh cukup jauh dari Napoli adalah soal keseimbangan Di sejumlah momen di musim ini, Milang seolah kehilangan keseimbangan Terutama salah ditahan oleh Cremones dan Pagol Sampai saat ini, ini adalah musim yang anomali karena aneh dan sulit bagi kami Ada yang tidak seimbang dari tim kami Tuturnya di Sports Civilita Tapi ingat, masih ada 23 pertandingan lagi dan masih ada kesempatan bagi tim untuk berpenang Kami juga masih memiliki grumen termotivasi dan terstimulasi Tambahnya Walaupun demikian, Violli meninggaskan Milang masih merupakan tim terkuat terlepas di pejabat yang apik Napoli Mentalitas Rafael Liao dan kawan-kawan diangkannya berbeda dengan tim lain Menurut saya, kami telah tim yang berkuat Para pemain di sini sangat luar biasa Kami menunjukkan bahwa kami kompa, dipenuhi para pemain berbakat, dan bermain dengan hati Hal-hal itu tidak dimiliki tim lain, katanya Jadi ketika kami kembali di piala dunia Kami akan melanjutkan sisa musim dengan metode terhilang tepat dan menampilkan penampilan terbaik mereka Katanya lagi Di samping itu Violli tidak menutup mata dengan rekod ketidak terkalahkan Napoli sepanjang 15 laga Penampilasan rival di Liga Champions juga menganggap mereka baru sekali menangkan ketalahan Ini adalah awal musimnya luar biasa bagi Napoli Mereka mendapatkan hasil yang fantastis Tapi kita akan menunggu bagaimana mereka bereaksi setelah piala dunia Tutup Violli Man of the Match AC Milan vs Fiorentina Rafael Liao Rafael Liao layak didapatkan sebagai pemain terbeklis Man of the Match AC Milan vs Fiorentina Duel pekan ke-15 Serie A 2022-2023 Senin 14 November 2022 Bermain di San Siro Milan harus menghadapi perlawanan ala tim tamu Fiorentina tampil tanggung Dan bahkan membuat Milan frustasi sepanjang laga Kali ini Milan nunggu cepat lewat gol Rafael Liao di menit ke-2 Fiorentina menyematkan kedudukan melalui ASEAN Tahun Jumbo Barat di menit ke-28 Laga sepatut kunci sampai akhirnya guru-guru di Minkau Membentuk Milan menang di menit ke-90 Plo 1 Kemenangan ini penting bagi Milan Untuk terus pengajaran Napoli di puncak lasanan sementara Serie A 2022-2023 Liao sudah berlangkali membuktikan diri Sebagai salah satu panggungan terpenting Milan musim ini Dan dia kembali melakukannya di pertandingan kontra Fiorentina Winger Portugal itu mencetak gol membuka di awal laga Dan terlibat dalam proses gol ke-2 Milan Liao tampil komplit dengan total 5 percobaan tembakan Dia juga mencatatkan 5 dribbers sukses 3 umpan kunci Dan 80% umpan sukses Aksi Liao diganjar rating 7,8 versi 1 score AC Milan Bagus cuma 2 menit Sisanya ampas Untung masih menang AC Milan memetik kemenangan dramatis Ati Fiorentina dalam 2 pekan ke-15 Dari A 2022-2023 Senin 14 November 2022 Laga dramatis kali ini Berkesudahan dengan skor 2-1 Bermain di San Siro Milan harus besar sampai yang mendudukan tim tamu Fiorentina tampil tanggung Dan memberikan perlawanan sepadan Bahkan Sampai membuat Milan frustasi Kali ini Milan nunggu cepat Tepat gol Rafael Liao di menit ke-2 Fiorentina menyempatkan kedudukan Melalui ASEAN nonin barat di menit ke-28 Laga sempat terkunjung Sampai isinya gol bunuh diri Menang Kofi Membantu Milan menang di menit ke-9 ke-21 Kemenangan ini Pertama bagi Milan Untuk terus mengejar Napoli Di puncak pasangan sementara Serie A 2022-2023 Meski tak main maksimal Setiapnya Milan masih bisa mengamankan Poin penuh Paolo Maldini lega Cimilan menang sebelum Piala Dunia 2022 Direktur Hacimilan Maldini Mengaku lega setelah klubnya Mereka menang setelah akhir sebelum Cedai Biala Dunia 2022 Hacimilan menang tipis 2-1 Atas Fiorentina Dalam lanjutkan seri A Akhir pekan lalu Seminggu 13 November 2022 Hasil limbang akan mengubah suasana tim Masuki 2 bulan istirahat Tapi kami berjuang dengan semangat Terkobanan Tanpa bermain selanjutnya dengan baik Tetapi kami ingin menang dan kami ingin melakukannya Kata Maldini kepada DAZN Ini pertandingan yang sangat terbuka dan apapun bisa terjadi Tapi hasil limbang bagi kami Akan seperti setengah kekalahan Sehingga memberi kami kekuatan Untuk mendorong lebih keras dan terkadang melampaui batas Lanjutnya Dengan kemenangan ini Hacimilan terus menempel ketat Napoli Yang menguasai puncak klasemen sementara seri A Hacimilan 33 poin Yang berada di posisi 2 Terpaut 8 poin dari Napoli Dipuncak dengan 41 poin Tentu saja kami percaya pada diri kami sendiri Musim lalu saat kami memainkan derby Kami tertinggal 7 poin dari Inter Kami tahu tidak mudah untuk menjaga konsistensi ini sampai akhir Jadi kami tetap on fire Jelas Maldini Pada saat ini kami kehabisan tenaga Itu bukan sesuatu yang saya lihat di awal musim Mudah-mudahan kami bisa merewan pemain kembali setelah jeda Seperti biasanya Zlatan Ibrahimovic harus kembali pada Januari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!